Kembali lagi di Cuap-Cuap Cuan Ologation di Ajang Alabama Festival 2022, Sobat Cuan. Hari ini kita masih bahas mengenai auto sultan dari saham. Nah tadi kita udah ngobrol step awalnya masing-masing investor, trader tuh punya cerita sendiri-sendiri ya. Dan kita gak bisa juga meng-copy cerita dari orang itu untuk menjadi bagian dari cerita kita. Nah Maria ini punya survei nih ya dari IG story di acuap underscore cuan, karakter saham bank digital apa sih yang paling disukai oleh para Sobat Cuan. Jadi ini Sobat Cuan yang udah punya bank digital apa sih karakter yang disukai ya langsung aja kita lihat nih ya. Hasil dari IG story kita apa saja yang paling disukai oleh para Sobat Cuan dalam memilih saham bank digital ini dia. Oke, oke ini yang disukai mas rekat dalam menggunakan bank digital ini ya bukan saham bank digital. Oke, mungkin ini kalau memilih bank digital karena bebas biaya administrasi, bebas biaya transfer dan juga banyak promonya. Karakter saham, bukan saham bank digital tapi bank digitalnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi deh ya karakter dari sisi bank digital yang paling disukai. Mungkin nanti bisa ditonggolin begitu ya karakter saham bank digital yang bisa disukai kalau dilihat dari sisi prospeknya, kemudian juga karakternya bisa untuk jangka pendek atau jangka panjang. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu pilihan. Nah saya mau ke Ko Michael. Ko Michael, kalau di awal ketika kita starting mulai belajar saham gitu dan punya investasi saham, harus kita pisah-pisahin gak sih misalnya ini yang untuk kan bursa kan menggalakkan nabung saham. Jadi saham tuh mindsetnya adalah untuk jangka panjang. Tapi ada cuan-cuan harian nih yang sayang banget kalau seandainya gak diambil gitu kan. Biasanya gatel nih milenial. Nah gimana sih kita nih memaintain portfolio itu nih Ko Michael? Pertama di dalam portfolio, pertama jangan pernah kita punya hanya satu saham gitu. Jadi kita mesti punya diversifikasi. Jadi harus kita bagi portfolio kita atau aset kita ke dalam beberapa klasifikasi. Sehingga ketika ada suatu saham yang sektornya sedang dalam keadaan jelek, yang lainnya tuh bisa cover. Begitu juga sebaliknya. Jadi memang sebelum kita berinvestasi jangan pernah hanya entry di satu sektor aja. Berapa persen tuh biasanya untuk pembagian saham yang memang mungkin bisa untuk nabung, gak dikutik-kutik gitu jangka panjang gitu ya. Mungkin ada saham yang untuk jangka menengah biasanya kan ada juga nih yang punya investasi saham untuk biaya pendidikan. Makanya dia nabung nih untuk nanti kuliah misalnya. Dia nabungnya dari SMP atau SMA gitu ya untuk biaya kuliah. Nah ini berapa persen sih pembagiannya biar aman gitu portfolio-nya? Idealnya satu portfolio itu diisi oleh lima saham. Sehingga satu saham itu kurang lebih 20 persen gak? Idealnya seperti itu. Nah ini nih ya, ini dia tadi survei yang Maria maksud ya. Karakter saham bank digital apa yang paling disukai? Ternyata 45 persen prospek jangka panjangnya bagus. Jadi future nih ya jangka panjang. Kemudian fundamentalnya menarik, prospek jangka pendeknya juga bagus. Ternyata mungkin bisa mendapatkan cuan-cuan harian gitu dan teknikalnya asik ternyata 21 persen. Memang indikator-indikator ini ada ya di bank digital ya? Kalau menurut Ko Michael? Ada. Ada semua ya? Yes. Perspek jangka panjang, jangka pendeknya bagus. Fundamentalnya menarik. Teknikalnya memang juga asik ya kok ya? Most likely hampir semua saham bank digital itu memiliki pergerakan yang jauh lebih atraktif dibanding dengan saham-saham di sektor lain. Oke, tapi gampang ter-tracking terbaca gak nih gara-gara arahnya? Ko Michael kan adalah seorang trader profesional nih. Dia chart juga dia ngeliat gitu ya. Gampang kebaca gak sih arahnya mau kemana? Pertama kalau kita bicara trend dari digital bank itu semuanya masih uptrend. Cuman kalau kita melihat pergerakan dalam harian memang jauh lebih susah dibanding dengan pergerakan yang lebih gak volatil. Berarti dilihatnya ditariknya lebih panjang berarti ya? Benar sekali. Kok ya? Berarti memang sangat-sangat potensial sebenarnya saham bank digital ini atau mungkin yang berbawa-bawa digital untuk menjadi bagian dari portofolionya Sobacuan. Nah, sektor kan banyak gitu ya. Harus gak sih memang Sobacuan ini memang memasukkan sektor digital di dalam portofolionya? Kan ada perbankan finansial gitu yang udah established banget gitu. Ada juga yang defensif kayak consumer gitu ya. Yang mungkin memang secara progres kelihatan. Nah, sekarang lagi oke banget nih komoditas. Katanya semua ngeliriknya komoditas ya. Dari mulai batu bara segala macam. Nah, ini kayak gimana sih cara kita mulai memilih sektor-sektor potensial? I think pertama di IHSG itu ada sembilan sektor. Nah, salah satunya itu sektor teknologi. Merupakan sektor yang salah satu pergerakannya paling atraktif. Dan menurut saya yang memang salah satu yang cukup beresiko. Tapi memiliki growth jangka panjang yang jauh lebih baik dibanding dengan beberapa sektor yang sudah mature. Karena sektor yang sudah mature itu mulai akan ditinggalkan nanti ke depannya. Contohnya Kak, untuk perusahaan-perusahaan tambang atau perusahaan-perusahaan yang memiliki emisi besar. Itu nanti gak akan bakal dapat investment dari IHSG investment. Jadi banyak investor yang gak bisa invest di perusahaan-perusahaan yang memiliki emisi terbesar. Nah, salah satu perusahaan-perusahaan sektor yang bakal mudah mendapat rating IHSG ini adalah saham yang di bidang teknologi. Oh, oke. Ini menarik nih satu pengetahuan baru lagi yang aku dapetin nih kok terkait mengenai IHSG ya. Nah, saya ke Rio deh. Nah, Rio ini kan kita langsung aja bedah apa yang kamu lakukan dari uang 5 juta kamu itu menjadi 1,4 empas. Itu semua dari saham kan ya. Apa yang kamu lakukan kemudian cara-caranya gimana? Apakah kamu masuk terus untung kamu keluar, kamu gulung lagi semuanya, kamu pilih berapa saham gitu. Ini mungkin bisa jadi gambaran juga untuk sobat cuan. Jadi kalau di saham itu teman-teman kita itu seperti saya bilang tadi, itu kita itu kayak berenang di antara mas-mas gitu ya. Tapi di saham itu juga ada ketika kondisinya lagi gak stabil, misalnya ketika sekarang nih lagi ada konflik ya perang Rusia sama Ukraina. Jadi saham itu kan cenderung turun tuh ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman misalnya swinger, misalnya teman-teman di investing ya dikurangin gitu ya. Jadi lihat dulu nih situasi, kalau situasinya lagi memang lagi marketnya lagi turun ya teman-teman kurangin porsinya untuk trading gitu ya. Kalau Rio waktu itu 5 juta tuh trading atau didiemin berapa lama sampai akhirnya untung terus kemudian kamu malah rugi gitu. Jadi kalau saya sih bisa dibilang diinepin berapa lama itu pas awal-awal banget ya. Pas kali kita misalnya rugi, pasti kita kan ah ntar juga naik lagi gitu ya, ntar juga naik lagi gitu ya. Eh ternyata yang ada makin hancur gitu ya, mungkin saya itu yang paling lama saya ingin saya inepin itu pas kali di awal-awal. Karena saya syok ya, kehilangan uangnya segini, apalagi ketika saya dulu masih anak kuliahan, uangnya segini itu luar biasa menurut saya ya. Berapa sih rugi terbesarnya seorang Rionaldi? Paling rugi parah? Dulu, dulu atau sekarang? Dulu dan sekarang ya? Ya kalau misalnya dulu pernah saya cut loss itu sekali 3 juta tuh dari modalnya hampir 50 persen tuh ya, hampir 50 persen. Modalnya 5 juta, cut lossnya 3 juta? Ya kalau misalnya sekarang ya udah sekitaran puluhan ke atas seperti itulah, puluhan ke atas. Pernah cut loss di puluhan ke atas ya, tapi mentalnya udah kejaga ya? Pernah, pas kali awal banget kemarin Rusia-Ukraina, bahkan saya bilang dapet 2-3 motor mungkin ya. 2-3 motor, wow. Karena ketika lagi marketnya gak stabil, apalagi kalau disaminkan kita kan harus bisa baca global ya. Ketika misalnya lagi ada konflik, ya kita juga harus cepat-cepat keluar ketika kita dana kita lagi banyak di sana gitu. Kita amankan aset kita dulu. Ya kalau misalnya kita biarin aja, entahlah kita nunggu misalnya, apa namanya kita nunggu misalnya, ah 3 bulan lagi bakalan kembali kok gitu ya. Kalian itu lebih milih waktu kalian terbuang untuk menunggu sesuatu yang gak pasti daripada kalian belajar. Jadi mendingan misalnya ketika teman-teman lihat udah gak menarik lagi, jangan pakai waktu kalian untuk hanya menunggu. Tapi apa, teman-teman udah akuin salahnya, belajar dari situ, pelajarin. Alhasil ya, dari pengalaman sendiri ketika tekun untuk belajar, bisa kembali bahkan dalam waktu yang lebih cepat. Misalnya seminggu, dua minggu dan kembali seperti itu. Dari 5 juta ke 1 eman itu, Ryo itu butuh waktu berapa lama kamu? Saya untuk, sebenarnya untuk naik itu ya, dari saya, saya itu dari 5 juta ke 100 itu tuh, itu membutuhkan setahun tuh. Itu membutuhkan setahun ya. Nah, di 100-nya ini ya, karena kalau di saham itu teman-teman ketika modal kita misalnya masih puluhan, itu beda sama yang ratusan. Beda lagi sama bilaran, itu beda ya cara kita memakainya gitu ya. Semakin besar modal, sebenarnya semakin susah, sebenarnya semakin susah. Jadi, sebenarnya teman-teman pertama itu, saya bukan pentingin modalnya ya, tapi ilmunya. Karena teman-teman misalnya kalau modalnya udah gede pun, tapi kalau ilmunya gak ada ya sama-sama aja gitu ya. Penting banget saya rasa itu teman-teman mengelola bertahap. Misalnya teman-teman dari sejuta dulu, 100 dulu, terus 500, jadi bertahap ya. Gak bisa langsung 1 miliar, gak bisa, gak boleh gitu ya. Gak boleh seperti itu. Kecuali modalnya udah ada, memang basicnya ya. Benar, misalnya teman-teman udah merasa ahli pun ya, udah ahli, aku udah tahu semua nih ya. Tapi belum tentu, misalnya teman-teman selama ini makainya 10 juta, ketika teman-teman dikasih 100 juta, belum tentu. Teman-teman bisa seahli yang 10 juta kemarin, belum tentu. Jadi bertahap teman-teman, hidup ini bertahap, dan juga ketika di saham juga prosesnya bertahap, yang pelan-pelan. Jatuh bangun itu adalah sesuatu yang harus kita makan tiap hari kalau dimarket. Jatuh bangun yang harus dimakan tiap hari gitu ya, emang harus ngerasain sih. Karena kan memang gak ada yang tahu market besoknya akan seperti apa ya. Even though teknikal ada ilmunya juga, ya gak tahu juga apa tiba-tiba yang menjadi faktor penggerak lain. Nah, Pak Indra, saya mau ke Pak Indra, ini melihat dari prospek kehadiran Alobank atau bank digital sendiri, dan khususnya juga bank digital kan adalah saham ya, di kompetisi dunia digital ke depannya ini sesiap apa, dan apa saja amunisi yang sudah disiapkan oleh Alobank. Karena mungkin akan muncul lagi nanti bank-bank digital baru gitu kan, yang menawarkan ini itu gitu. Supaya Alobank menjadi firm, tetap jadi pilihan, baik jadi pilihan untuk transaksi, walaupun jadi pilihan saham juga nih, Pak Indra. Mungkin kalau bicara bagaimana memperkuat, artinya positioning dari Bang Alo ini, kehadirannya ya. Mungkin kita juga tadi, kita basisnya ini kan tech company sebetulnya, ini perusahaan teknologi basisnya adalah apps platform yang nanti di connect masuk sebagai bank, sebagai ekosistem tadi. Maka satu memang di invest di tech, artinya di tech talent begitu, di teknologinya sendiri, dan juga talentnya ini menjadi hal yang penting untuk kita betul-betul menjadi perusahaan yang gak pernah berhenti melakukan inovasi ya. Yang kedua adalah memang invest di ekosistem, jadi kita memang harus betul-betul bagaimana bisa meleverage kekuatan ekosistem yang besar ini, baik yang fisikal maupun yang digital, untuk bisa betul-betul nantinya memberikan value ya bagi kemudahan dan manfaat bagi nasabahnya. Yang ketiga memang kita invest di data, big data ya, karena itu ke depan penting sekali kita hadir semakin bisa memberikan hyper personalization ya, semakin relevan, semakin engage dengan customer, sehingga menjadikan alo bank selalu relevan dan dipakai. Begitu itu yang, tiga hal itu yang akan terus kita kembangkan sebagai keabilitas masa depannya. Yang jelas sih loyalitasnya sudah diberikan ya, alo bank gak tanggung-tanggung gitu, semua juga sudah disiapkan, ekosistemnya sudah disiapkan, pertempurannya tampaknya udah dengan berpersenjataan yang lengkap nih ya, alo bank. Dan ini juga menjadi pilihan para sobat cuan juga, apalagi sahamnya, sahamnya juga udah dilihat nih ya, dan juga dilirik jadi bagian investasi. Nah, setelah ini saya mau lebih berdalam lagi sama narasumber yang hadir, setelah tadi mulainya dari mana, terus harus pakai uang dingin, tadi udah dijawab ya, terus kemudian pilihan saham juga presentasinya sudah jelas gitu, mau yang memang fundamental bagus, dari sisi sektoral juga sama. Nah, setelah ini saya mau tahu dan kasih tips gitu ya, ke sobat cuan gimana caranya memaintain portfolio, kalau udah cuan gimana, kalau rugi harus gimana, nah ini yang harus dipahami oleh sobat cuan. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap-Cuan on location, di ajang alo bank festival 2022.